Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa seorang warga di Sitebam, Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat ini meraih untung hingga puluhan juta rupiah dari bisnis jual ikan pikok bas atau ikan vibes. Ikan predator asal sungai Amazon Brazil ini banyak diburu para penggemar ikan hias karena memiliki motif serta warna sisik dan cantik. Cantik tapi ganas. Itulah ikan pikok bas atau yang dikenal dengan ikan vibes. Ikan predator asal sungai Amazon ini sedang diburu oleh para pencinta ikan hias karena mudah untuk dipelihara. Ikan hias jenis Colberry ini yang memiliki corak cantik warna kuning kemasan dengan bintik hitam dari bagian kepala hingga ekor. Lain lagi dengan ikan vibes jenis Demensis. Ikan yang satu ini memiliki warna bintik hitam kemasan hampir di seluruh tubuhnya. Karena warna serta corak sisiknya yang menarik, ikan vibes menjadi bisnis yang mendatangkan rupiah. Dari bisnis ikan ini, Johnny Prima Putra meraih banyak untung hingga puluhan juta rupiah. Untuk ikan vibes jenis Colberry berukuran 20 cm, dia mematok harga 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per ekor. Dia bahkan bisa merauk omset hingga 5 juta rupiah per hari dari bisnis jual beli ikan vibes yang dirindisnya sejak tahun 2019 lalu. Tak hanya ikan vibes, sejumlah ikan predator dari sungai Amazon lainnya juga menjadi cuan bagi Johnny. Seperti ikan piranha, arowana, aligator, serta lele Amazon. Biasanya, Johnny menjual ikan predator dari berukuran anakan hingga sedang. Karena selain harganya murah, proses pemeliharaannya pun gampang. Biasanya ikan predator jenis anakan ini bergeser dari harga 50 ribu hingga 500 ribu rupiah per ekornya. Kalau yang di toko kita, rata-rata ikan dari Amazon kebanyakan, Bang. Itu jualnya dari harga berapa ke berapa? Kalau bicaraan, kalau yang paling murah, kita biasanya jualnya dari bagi, Bang. Dari kecil, ukuran 10 cm sampai 30 cm ke atas. Soalnya ikan ini agak lain dari ikan-ikan Indonesia yang lainnya. Dia makan daging juga, kan? Jadi pas lihat dia lagi makan daging itu seru, gimana sensasinya berbeda dari ikan lainnya. Selain dari kawasan kota Padang, Johnny kerap menerima pesanan dari luar kota seperti Riau hingga Aceh. Ia juga memasarkan bisnis ini melalui media sosial. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, ANYUS melaporkan.